Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erlin Meswari Patrika dari kelas 11 Mipanam nomor absen belas Di video ini saya akan menjelaskan tentang polinomial Sebelumnya, apa itu polinomial? Polinomial merupakan suatu bentuk algebar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpakat kulit positif Nah, di sini sudah ada bentuk umum dari polinomial yaitu AN X pekat N ditambah AN-1 X pekat N-1 ditambah seterusnya ditambah A2 X pekat 2 ditambah A1 X ditambah A0 Nah, untuk AN di sini merupakan koefisien dan untuk X di sini merupakan variable dan untuk N di sini merupakan pangkat dari variabelnya dan untuk A0 di sini merupakan konstanta Nah, di sini juga sudah ada ciri-ciri dari polinomial yaitu yang pertama hanya mempunyai satu variabel Artinya, polinomial hanya mempunyai satu variabel saja, tidak lebih Yang kedua, variabel harus berpangkat bulat positif Artinya, pangkat dari variabel ini harus berpangkat bulat dan positif Yang ketiga, koefisien variabel tidak harus sama dan boleh berbentuk pecahan Nah, selanjutnya ada tentang kesamaan dan identitas pada polinomial Nah, dua polinomial berderajat N dalam variabel X dikatakan sama Jika koefisien-koefisien X yang bertangkat sama bernilai sama Nah, di sini ada persamaan dari kesamaan dan identitas pada polinomial yaitu Fx dengan simbol kesamaan Gx Nah, selanjutnya ada tentang teorema sisa yaitu dengan rumus Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx Nah, untuk Px adalah yang dibagi untuk Gx adalah pembagi dan untuk Hx adalah hasil bagi dan yang terakhir untuk Sx yaitu sisa bagi Nah, di sini sudah ada contoh soal yaitu tentukan hasil bagi dan sisanya dari Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 4x plus 3 dibagi oleh x min 1 Nah, untuk menyelesaikan soal ini saya akan menggunakan skema Horner yang pertama kita lakukan adalah menulis variable dan pangkat di setiap sukunya dimulai dari pangkat terbesarnya yaitu 4 jadi X pangkat 4 X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 dan X pangkat 0 selanjutnya kita buat garis nih lalu dijumlahkan nah setelah itu kita menulis koefisien di setiap sukunya yaitu dimulai dari X pangkat 4 dengan koefisien 1 lalu X pangkat 3 koefisiennya 3 X pangkat 2 koefisiennya min 2 dan X pangkat 1 koefisiennya min 4 dan X pangkat 0 koefisiennya adalah 3 nah selanjutnya kita bisa menghitung pembaginya dengan cara menyamakan dengan 0 jadi X min 1 sama dengan 0 selanjutnya X sama dengan min 1 kita pindah ruaskan jadinya 1 nah lalu kita tulis disini 1 nah agar memudahkan kita menghitung kita bisa menutup di bagian depan sini tutup nah selanjutnya angka 1 ini kita turunkan turun 1 selanjutnya selanjutnya 1 kita kalikan dengan 1 kita kalikan lalu kita taruh disini 1 dikali 1 sama dengan 1 selanjutnya 3 ditambah 1 hasilnya 4 4 kita kalikan dengan 1 lagi jadinya 4 min 2 ditambah 4 hasilnya 2 2 kita kalikan lagi dengan 1 hasilnya 2 min 4 ditambah 2 hasilnya min 2 lalu lalu min 2 kita kalikan lagi dengan 1 hasilnya min 2 nah 3 ditambah min 2 hasilnya 1 nah untuk menentukan hasil bagi dan sisanya kita bisa membagi tangkat keping ini X pangkat 4 kita bagikan dengan X pangkat 1 ini jadi X pangkat 4 dibagi X pangkat 1 sama dengan X pangkat 3 lalu X pangkat 3 ini kita taruh disini jadinya X pangkat 3 setelah X pangkat 3 X pangkat 2 lalu X pangkat 1 dan X pangkat 0 nah ini apa ini adalah sisanya karena sisa adalah X pangkat N dikurang 1 jadinya ini adalah X pangkat 0 nah untuk hasil baginya adalah hasil baginya adalah ini jadi sama dengan X pangkat 3 ditambah 4 X pangkat 2 ditambah 2 X dan dikurang min 2 nah untuk sisanya adalah SX sama dengan 1 nah selanjutnya disini ada contoh soal lagi yaitu tentukan hasil bagi dan sisanya dari PX sama dengan 2X setengah 3 ditambah 8X 2 min 2X min 9 dibagi oleh X pangkat 2 ditambah 3X min 2 untuk menyelesaikan soal tersebut kita bisa menggunakan 3 cara yang pertama menggunakan pembagian bersusun bagian horner dan bagian horner kino tapi disini saya akan menggunakan bagian horner kino untuk menyelesaikan soal tersebut yang pertama kita lakukan adalah menulis ulang variable dan pangkatnya dimulai dari pangkat tertinggi dahulu yaitu X pangkat 3 selanjutnya X pangkat 2 X pangkat 1 dan X pangkat 0 selanjutnya kita buat garis seperti ini nah selanjutnya kita tulis ulang koefisien di setiap sukunya koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 2 X pangkat 2 positif 8 lalu X pangkat 1 koefisien yang min 2 X pangkat 0 koefisien yang min 9 nah selanjutnya kita bisa menghitung pembaginya dengan cara menyamakan dengan 0 yaitu X pangkat 2 ditambah 3 X min 2 sama dengan 0 selanjutnya X pangkat 2 kita turunkan sama dengan 3 X kita pindah ruaskan jadi min 3 X min 2 kita pindah ruaskan jadi plus 2 nah selanjutnya min 3 kita taruh di bawah sini min 3 dan 2 kita taruh di atas min 3 di sini nah agar memudahkan kita menghitung kita bisa menutup di bagian sini tutup 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 dan ini ditutup selanjutnya selanjutnya 2 kita turunkan turun lalu 2 kita kalikan dengan min 3 2 dikali min 3 adalah min 6 selanjutnya 2 kita kalikan lagi dengan 2 hasilnya kita taruh di sini 4 nah selanjutnya kita jumlahkan 8 ditambah min 6 hasilnya 2 lalu 2 kita kalikan lagi dengan min 3 hasilnya min 6 lalu 2 kita kalikan lagi dengan 2 hasilnya 4 nah selanjutnya kita jumlah min 2 ditambah 4 ditambah min 6 hasilnya min 4 nah selanjutnya min 9 ditambah 4 min 5 nah untuk menentukan hasil bagi dan sisanya kita bisa menggunakan X angkat 3 ini kita bagi dengan X angkat 2 jadinya X angkat 3 dibagi X angkat 2 hasilnya X angkat 1 X angkat 1 kita taruh disini X angkat 1 setelah X angkat 1 X angkat 0 nah lalu ini apa? ini adalah sisanya karena sisa X angkat N dikurang 1 jadinya N nya itu apa? N nya itu ini jadi 2 dikurang 1 1 hasil jadinya X angkat 1 dibutin angkat 0 nah selanjutnya jadi kita tulis ulang hasil baginya adalah hasil baginya ini kita tulis 2X plus 2 nah untuk sisanya sisanya adalah yang ini sisanya min 4X dan min 5 jadi ini adalah hasil bagi dan sisanya nah disini sudah ada contoh soal yaitu diketahui suku banyak PX sama dengan X angkat 3 min 6X angkat 2 ditambah 2X plus K jika sisa pembagi oleh X min 4 adalah min 8 nilai K nah nah disini kita disuruh mencari nilasanya nah untuk menyelesaikan soal tersebut bisa menggunakan 2 cara yang pertama menggunakan skema wonder dan menggunakan substitusi tapi disini saya akan menggunakan substitusi untuk menyelesaikan soal tersebut yang pertama kita lakukan adalah menghitung pembaginya yaitu X min 4 dengan cara menyamakan dengan 0 jadinya X min 4 sama dengan 0 jadi X nya sama dengan min 4 kita pindah luaskan J nya positif 4 kita tulis ulang disini X sama dengan 4 nah yang ini kita hapus selanjutnya kita tulis ulang PX nya ini PX sama dengan X X pangkat 2 ditambah 2 X plus K nah selanjutnya kita ganti ini X nya kita ganti dengan 4 jadinya P dalam kurung 4 sama dengan X pangkat 3 kita ganti dengan 4 jadinya 4 pangkat 3 min 6 4 k k k 2 nah selanjutnya kita hitung kita disini taruh disini sama dengan 4 pangkat 3 yaitu 6 4 min 6 kita kali dengan 4 pangkat 2 hasilnya min 9 6 ditambah 2 dikali 4 8 ditambah K nah karena disini ada jika sisa pembagian oleh X min 4 tada min 8 jadi kita taruh sama dengan min 8 nya disini nah selanjutnya kita hitung nih 6 4 dikurang 9 6 hasilnya min 32 lalu ditambah 8 ditambah K sama dengan min 8 selanjutnya min 32 ditambah 8 ditambah K sama dengan min 8 jadi min 32 ditambah 8 hasilnya min 24 tambah K sama dengan min 8 selanjutnya kita pindah ruaskan min 24 ke sini jadinya K sama dengan min 8 ditambah 24 K sama dengan min 8 ditambah 24 jadinya min 8 ditambah 24 hasilnya K sama dengan hasilnya 16 jadi ini adalah nilai K nya jadi untuk PX sama dengan X matulahi wabarakatuh di yang di di kiti jenis sampai ke Terima kasih.